Seni bonsai merupakan hobi yang banyak digemari oleh orang di seluruh dunia, terutama Asia. Tanaman pot ini pertama kali lahir di Jina dengan nama Penjig, diperkenalkan saat dinastisi berkuasa dan semakin populer pada masa dinasti Tang. Nama bonsai sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti tanaman pot yang dangkal. Maka tidak heran jika pohon-pohon mungil ini banyak ditemukan di Jepang sebagai koleksi para makseter Jepang dan petinggi-petinggi negara maupun konglomerang. Kami telah mengumpulkan 10 daftar pohon bonsai yang unik dan menakjubkan. Inilah 10 bonsai terindah di dunia. Tapi sebelum itu, mari kita rame-ramai subscribe channelnya. Sunkaen oleh Kunio Kobayashi Pohon yang luar biasa ini dikenal karena usiannya yang menakjubkan dan penuh seni. Pohon ini dilaporkan berusia sekitar lebih dari 800 tahun, salah satu pohon bonsai paling mahal. Pemiliknya Kobayashi adalah salah satu seniman bonsai yang paling terkenal di dunia dan telah memenangkan penghargaan bergenci dari perdana menteri Jepang sebanyak 4 kali. Galeri bonsai Yesus Kaen terlalu di Tokyo dan terbuka untuk pengunjung. Bonsai ini pernah ditawar 90 ribu dolar AS. Gosin Pelindung Semangat oleh John Naka Gosin Pelindung Semangat atau Protector of the Spirit adalah bonsai yang dibuat oleh John Naka. Bonsai ini diberi nama Hutan 11 Fenomena Universe. John Naka membuat karyanya ini pertama kali saat bila mengikuti pelatihan bonsai pada 1948. Naka menyumbangkan bonsainya ke yayasan bonsai nasional pada tahun 1984 dan sering dipamerkan di National Arboretum AS. Bonsai Kecil Bonsai Kecil Pohon sonin oleh Morten Albeck. Kary Albeck menggambarkan roxpray cottonester atau cottonester horizontalis. Gambar ini diambil saat musim semi ketika pohon sedang berbunga indah di musim panas dan memiliki buah kecil berwarna merah di musim dingin. Pohon ini hanya memiliki tinggi 9,5 cm atau 4 inci dan ditanam di atas batu miniatur. Sedangkan potnya dibuat oleh John Pitt, sebuah potter terkenal. Pohon berusia sekitar 20 tahun ini telah dipamerkan di berbagai pameran selama satu dekade terakhir. Pinus Silpostris Pohon ini sangat realistis. Karakter dan seninya sangat dihargai untuk ukuran pohon bonsai. Seperti yang Anda lihat, bentalan dedaunan ini sangat padat seolah itu awan di langit. Awalnya Stefano Crissoni membelinya hanya untuk sekedar menambah koleksinya dan akhirnya ia mengatur ulang dan menciptakan karya dedaunan yang menyerupai awan di langit. Tanpa mengubah seni yang ada pada bonsai sebelumnya. Of Engine Landscape oleh Yi Sun Wu Landscape Cina yang indah ini milik kolektor ternama di Hong Kong, Man Lung. Pohon berpahun Cina dan berpadu dengan indahnya pemandangan yang begitu realistis dan harmonis. Dalam landscape ini pohon-pohon, batu, dan patung-patung miniatur ditempatkan pada port antar, lonjong, atau persegi panjang, terbuat dari marmot. Selanjutnya dipamerkan pada meja antik, sungguh-sungguh. Bonsai berbunga oleh Wolfgang Burge Pohon ini merupakan spesies azalea yang tingginya hanya 14 cm atau 5 inci saja. Azalea memiliki daun yang berbentuk meruncing seperti tombak dan berwarna hijau gelap. Gambar ini diambil pada akhir musim semi atau awal musim panas, ketika pohon azalea sedang benar-benar berbunga. Penampilannya ditunjang dengan port Jepang yang membuatnya begitu mempesona. Pohon Tropis Brazil Oleh Budi Sulistio Pohon ini tumbuh dari pemotongan yang rumit. Foto diambil ketika bonsai ini berumur 12 tahun. Berasal dari Amerika Selatan, Bonsai Tropis Brazil ini dianggap sebagai salah satu bonsai tropis yang paling indah dan menjadi salah satu bonsai paling populer di dunia. Mame Bonsai Display Oleh Morten Alpe Bonsai ini menunjukkan perpaduan beberapa kendahan yang menakjubkan bonsai, gulungan, dan tanaman penunjang. Bersama benda-benda lain, seni bonsai ini menciptakan citra yang kuat dan menarik. Dan merupakan bonsai yang sering dipamarkan kepada para pengunjung. Javanese Maple Oleh Walter Paul Salah satu pohon bonsai yang paling terkenal yang dimiliki oleh kumpulan seniman bonsai Eropa, Water Paul Pohon ini sangat indah dan realistis. Maple yang besar, tingginya hampir 1 meter, yang merupakan ukuran maksimum untuk disebut sebagai pohon bonsai. Dan usianya lebih dari 100 tahun. Sebuah karya tanpa diragukan lagi ditata oleh seorang seniman yang inspiratif. Bonsai Master Kimura Bonsai Master Masahiko Kimura merupakan salah satu seniman pohon bonsai yang terkenal di dunia. Karyanya begitu memikat para pencinta bonsai. Kimura mulai mempelajari seni bonsai saat berusia 15 tahun. Untuk menghasilkan seni yang menarik dan indah. Kimura kadang memberikan perlakuan yang tak lazim pada bonsainya. Dan hasilnya benar-benar tidak mengecewakan. Demikianlah 10 bonsai yang paling indah di dunia. Buat kamu yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya. Salam Terafonik